Iman Agabe Dia masuk daftar orang-orang yang bisa dipercaya Pas pertama ketemu, tak kira dia orangnya pendiem, antisosial Jadi kayak mau ngobrol sama dia sungkan gitu Tapi pas tau dia main game, jadi sering curhat sama dia Iman itu gimana ya, auranya keren-keren Aku tuh jumpa Iman pertama kali pas acara Piku Ibursa Dan dia langsung main musik gitu kan, aku spesies gila ini cowok Gila, keren main musik, kosak lagi, bagus Waktu pertama kali kesini tuh yang paling bantuin aku awal di bursa tuh, Iman Oh, saya dari semua yang di bursa, dari semua yang kuliah di bursa Saya pertama kali ketemu Mas Iman, bahkan orang tua saya dan saya Itu udah ketemu Mas Iman sebelum saya kuliah di Turki Kayaknya tuh pendiem ya, terus habis itu iya sih keliatannya pendiem gitu Kediatan gitu loh, dalamnya orangnya bisa berbaunya bagus gitu Bukan yang tipe-tipe yang pendiem gak ini gitu Terus tiba-tiba Iman datang, nih main bass gitu Aku main bass gitu, iya gak apa-apa, kamu kan tau ini court-court gitar, mainnya gampang kok gitu Wah, sejak saat itu aku baru pertama kalinya main bass Dan berkat dia ini, aku jadi suka banget dengerin musik itu, suka dengerin bassnya Kayak gimana, kayak gimana, itu gara-gara dia Gara-gara dia itu meninggalkan sesuatu yang dulunya belum pernah aku lihat gitu Ada satu warna yang belum, aku gak tau itu warnanya pernah ada Itulah Iman Nova Mahadika Aduh, kenapa sih dia tuh kok bisa kayaknya multi-talent gitu Musik bisa, dance bisa, aduh apa sih yang gak bisa di dia Iman pertama kali deket ngobrol bareng itu ketika waktu tomer sering main dota banget Iman, cowok tercool yang pernah aku jumpa Wow Dia orangnya mandiri banget ya Tapi yang lucunya ya, maksudnya dia tuh kayak, walaupun dia pas ketika itu ketua PP Bursa Cuma saya itu tiga bulan di Turki baru tau dia itu ketua PP Bursa Dia adalah teman yang baik Dimanapun dia berada, pasti dia bakal mendapatkan teman Buat Mas Iman gak ada apa ya Terima kasih itu gak cukup buat Mas Iman Dan kayak semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi di Masa yang, di tempat yang berbeda Tempat yang mungkin di tempat apa ketemu di kondisi yang lebih baik Mas Iman keep, keep perhatian Iman terus berkarya di musik Semoga dapet jodoh yang segupu sama kamu Sama-sama suka musik dan gak ditinggalin di tengah jalan Man Oh iya buat Iman tuh makasih banyak banget lah Waktu pertama kali aku datang kesini dibantu sangat banget Aku makasih banget Semoga lancar terus menemukan pekerjaannya dengan cepat Terima kasih